Bismillahirrahmanirrahim Hormat saya kepada teman-teman media Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan Hadir bersama kita disini Senioran Pengacara yang sudah cukup dikenal Saya masih teringat Bahwa beliau ini Sudah menjadi pengacara yang top di negara ini Pada saat itu saya masih mahasiswa semester 1 Di Universitas Islam Sumatera Utara di Medan Dan ketika reformasi Saya juga tahu kiprahnya beliau ini Yang kita tahu semua Beliau adalah salah satu tim hukum Dari keluarga alamahum Bapak Soeharto Yaitu Ibu Profesor Dr. Haja Elsa Sarif, SH Master Hukum Terima kasih nih, tepuk tangan nih buat beliau Saya kagum Dengan kakak saya ini Ketika Dua minggu yang lalu Kami berkunjung ke salah satu kantor Dan saya kaget Ternyata kak Elsa ini Hatinya rendah sekali Beliau datang Kemudian Care Dan tidak merasa gerah Nah ketika itu kami berdiskusi Terus saya diskusi sama istri saya Saya bilang Duh Kalau kak Elsa mau begini Kantor kita walaupun kecil Mungkin beliau mau Jadi saya Mengundang beliau Dan beliau ternyata datang ke kantor saya Yang kecil ini Dan Inilah kak tempat perjuangan saya Membantu keadilan Dan mudah-mudahan saya bisa nanti seperti kakak Karena kalau saya tahu Kantor Kak Elsa ini di Jalan Latwar Hari Itu luar biasa Dan tidak sebanding dengan kantor ini Mudah-mudahan Ranlofom bisa berkembang mengikuti jajah Tanpa Mengkhianati senior kita sendiri Baik Teman-teman sekalian Di dalam Undangan Preskon saya ini Saya Menyebutkan Beberapa hal Nanti terkait poin ini Mungkin Kak Elsa Bisa menyampaikan Pikiran dan pendapatnya Karena ini juga terkait dengan beliau Nah tadinya Saya tidak mau Singgung terlalu jauh Karena ini adalah perspektif hukum yang saya pahami Meskipun saya Satu tim dengan Kak Elsa Atau Bu Elsa Tapi karena beliau hadir Nanti bisa beliau Ulas Dan kupas Seperti apa langkah-langkah berikutnya Pertama Tanggapan saya Razman Arief Nasution Terhadap putusan praperadilan Saudara P.G. Setiawan Oleh Hakim Tunggal Bapak Eman Sulaiman Dan upaya hukum berikutnya Dalam perspektif hukum yang saya pahami Sebagaimana Hari Selasa yang lalu Saya Sudah menjadi narasumber Di salah satu TV swasta Dan Pada Selasa itu Hampir semua TV Yang ada agenda Atau program acaranya Talkshow Itu mengungkap Mengulas secara detail Tentang putusan praperadilan Yang Menerima gugatan Praperadilan Oleh Saudara P.G. Setiawan Yang diajukan oleh Beberapa orang pengacaranya Nah Oleh karena itu Saya sebagai Seorang praktisi Juga pengacara Di dua orang Yang terkait dengan Kasus Almarhum Afina Dan Eki Sekaligus saya Yang disampaikan oleh Banyak orang Dituduh oleh Para netizen Termasuk Kak Elsa Atau Bu Elsa ini Bahwa kami ini Dianggap Antek-anteknya polisi Kira-kira gitu Kak ya Sehingga kita dibully Bahkan saya Kak Saya Sebelum Kakak Nyampe di kantor saya tadi Itu masih ada Terror masuk ke saya Masih Kak Dan itu tidak masalah Bagi saya Karena menurut saya Ini demokrasi Sepanjang Tidak keterlaluan Jadi Saya sampaikan Sejak diputuskan Pada hari Senin kemarin Siang selesai Malamnya Sekitar jam 10 Dibebaskan P.G-nya Lalu kemudian Selasa Itu ada acara Di kediaman beliau Di sana disambuh oleh masyarakat Dan hari ini P.G Setiawan itu Rock show kemana-mana P.G ke TVA TVB TVC Nah ini pertanyaan besar Bagi saya Ada apa Baru kali ini Saya lihat Ada putusan Pra-peradilan Dan Orang yang menang itu Rock show kemana-mana Kalau memang ini Pure Untuk kepentingan Pribadi Seorang P.G Setiawan Cukuplah Sampai disitu Kak Ini hadir Menghadiri Beberapa TV-TV Wawancara TV Salahkah itu? Tidak Tapi kita melihat Bahwa dugaan kami Dugaan saya Bahwa ini Ada Dugaan yang Memboncengi Dan dipolitisasi Untuk Mengganggu Keberadaan P.G Polri Kok kayaknya Saya hampir yakin Nah karena itu Saya mulai mengamati Ada apa ini Dengan seorang P.G Setiawan Kenapa? Karena kalau saya Secara jujur melihat Bahwa Ya Sangat Tidak Sangat Tidak Lugu Menurut saya Sangat Tidak polos Menurut saya Seseorang itu Dengan bahasanya Tapi kalau dilihat Dari fisiknya Saya ini Seorang Profesi advokat Seorang Orang tua Punya Ponaan Punya anak Saya juga Dosen Dan pernah Anggota DPRD Artinya Saya paham Melihat Menurut saya Kalau orang Betato Sampai beberapa Biji Tatonya Menurut saya Itu ada Yang menurut saya Ya Pikiran saya ini Kok Bagi saya itu Kurang baik Kurang baik Nah Jadi kalau Kalau sekarang Dimunculkan Citranya itu Sebagai orang yang Sangat Suci Sangat bersih Sangat tawadu Kok Kok Kayaknya saya Kurang yakin Saya gak menuduh Nah kemudian Ketika dialog Hari Selasa itu Di Salah satu TV swasta Ketika diwawancarai Oleh hostnya Itu Saudara Peggy Mengakui Bahwa dia Salah satu pendukung Sepak bola Termasuk nama orangnya Sayangnya Saya tidak diberi Kesempatan Untuk berdialog Dengan beliau Karena Dilarang oleh hostnya Saya paham Kalau Rasman yang bicara Nanti dianggap Menginterogasi Tapi di TV sebelah Di TV sebelah Itu alancara Kak Dialog Nah Ada kesempatan Nah Ada kesempatan Nah Saya sebenarnya Pengen Pengen Saya tanya Misalnya Kenapa ada Tato Untuk apa Tato itu Dibuat Kenapa Dihapus Kemarin Katanya Dibuat Tato 2015 Kenapa 2016 2016 Baru Dihapus Benar Enggak Pencinta bola Benar Enggak Pendukung Persija Boleh dong Kenapa Diganti nama Jadi Robi Tahu Enggak Dia Kalau Bapaknya Kawin Lagi Tahu Enggak Dia Kalau Misalnya Bapaknya Mengganti Nama Akhir-khir Begitu Kak Karena Ini Memang Bukan Objek Bukan Bukan Materi Perkara Makanya Kalau Saya Katakan Dari Awal Bahwa Putusan Hakim Eman Sulaiman Ini Sangat Sangat Tidak Cermat Dan Tidak Menyelesaikan Masalah Tidak Menyelesaikan Masalah Ada Sembilan Poin Yang Menjadi Amarat Putusan Dan Dari Sembilan Ini Saya Sudah Jelaskan Dan Saya Pertegas Lagi Ada Dua Yang Sangat Sangat Tidak Menurut Saya Logik Tidak Logik Dan Kontraproduktif Pertama Menyatakan Tidak sah Poin 5 ya Menyatakan Tidak sah Segala Keputusan Atau Penetapan Yang Dikeluarkan Lebih Lanjut Oleh Termohon Yang Berkenaan Dengan Penetapan Tersangka Atas Diri Pemohon Oleh Termohon Apa Urusannya Hakim Eman Sulaiman Sudah Mengunci Putusan Berikutnya Kak Ersa Yang sudah Beracara 40 tahun Saya 2015 Sudah lanjut Sampai Sekarang Sudah hampir 9 tahun Juga Bahkan Hampir 10 tahun Menurut Saya Putusan Ini Sangat Tidak Logik Bagaimana Mungkin Putusan Yang sudah Dibuat Hari ini Mengikat Bagi Yang Berikutnya Yang Saya Tahu Final And Binding Iya Apa Logika Hukumnya Saya Buka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra-Pradila Di Di Bab 2 Bab 2 Objek Dan Pemeriksaan Pra-Pradilan Pasal 2 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Objek Pra-Pradilan Sah dan Tidaknya Penangkapan Ganti Rugi Dan Pemeriksaan Pra-Pradilan Ayat 3 Putusan Pra-Pradilan Yang Mengabulkan Permohonan Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Tidak Menggugurkan Kewenahan Penyidik Untuk Menetapkan Yang bersangkutan Sebagai Tersangka Lagi Setelah Memenuhi Paling sedikit Dua alat Bukti Yang baru Dan sah Dan berbeda Dengan alat Bukti Yang sebelumnya Maka Putusan Hakim Eman Sulaiman Ini Kontrol Produktif Dengan Ini Kan Karena Masih bisa Dibuat Seperindik Baru Dengan Barang Bukti Yang Baru Nah Bagaimana Pendapat Hukum Berikutnya Itu Nanti Disampaikan Oleh Bu Elsa Yang Paling Penting Menurut Saya Adalah Saya Menghimbau Saya Berharap Agar Satu Polda Jawa Barat Apakah Itu Melalui Tim Kuasa Hukumnya Karena Saya Dengar Akan Ada Tim Hukum Yang Nanti Juga Akan Diramu Akan Dijelaskan Oleh Bu Elsa Bahwa Kita Harus Menguji Kita Harus Menguji Poin Atau Powerpoint Yang Diajukan Atau Yang Disampaikan Dalam Pertimbangan Oleh Hakim Tunggal Yaitu Tentang DPO Daftar Pencarian Orang Kalau Bahasa Inggrisnya Wanting Dan DPO Ini Jelas Menurut Aturan Hukum Yang Kita Pahami Menurut SOP Menurut Perkabah Menurut Perkap Perpol Diatur DPO Adalah Tersangka Belum pernah Saya dengar Seorang DPO Tidak Tersangka Yang Saya Tahu DPO Tersangka Tapi Hakim Eman Sulaiman Mengatakan DPO Dipanggil Dulu Tiga Kalikan Pakai Surat Satu Dua Tiga Tidak Baru Tangkap Sejak Kapan DPO Dipanggil Dulu Kalau Besok Harun Masiku Yang Sejak Tahun 2021 DPO Besok Ketemu Disini Kasih Surat Dulu Saya Pastikan Seribu Kali Dia Akan Lari Ini Logika Yang Terbalik Jadi Hakim Bukan Segala Galanya Bapak Hakim Juga Bisa Kita Duga Punya Muatan Hari Ini Indonesia Negara Republik Indonesia Sudah Sulit Kita Mempercayai Kun Luhum Ajmain Seluruhnya Tidak Pengacara Ada Yang Ditangkap Ada Yang Masuk Penjara Ada Penyuapan Polisi Juga Ada Jaksa Juga Ada Hakim Juga Ada Jadi Jadi Saya Tidak Serta Merta Mempercayai Bahwa Hakim Ini Adalah Orang Yang Paling Jujur Tidak Juga Karena Bercermin Dari Potret Hukum Hari Ini Tetapi Karena Ini Kewenangan Dari Hakim Monggo Tapi Tolong Pak Hakim Jangan Melampaui Kewenangan Karena Itulah Kita Akan Mengambil Sikap Melaporkan Komisi Judisial Dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Berikutnya Kita Mendorong Masyarakat Biasa Apa Tadi Contoh Dari Bitkum Polda Jabat Tolong Berkirim Surat Ke Badan Pengawas Mahkamah Agung Untuk Memastikan Apakah Benar DPO Itu Dipanggil Dulu Tiga Kali Apakah Benar Diperiksa Dulu Sebagai Calon Tersangka Atau Tidak Itu Yang Setahu Saya Yang Keadaan Normal Terus Dia Bilang OTT Ada Punya Begitu Kak Kecuali OTT Operasi Tangkap Tangan Operasi Tangkap Tangan Dilakukan Oleh KPK Misalnya Tetap Yang Bersangkuran Itu Adalah Saksi Dulu Tidak Pernah OTT Langsung Tersangka Banyak Orang Yang Ditangkap Bersama Dengan Bupati Wali Kota Lalu Sebagian Dibabaskan Satu Kali 24 Jam Yang Diperlakukan Begitu Saksi Orang Tangkap Tangan Langsung Tersangka Tidak Pernah Kan Gitu Kak Itu Jelas Diperiksa Dulu Didalami Dulu Nah Ini Seolah Operasi Tangkap Tangan Itu Bisa Dilakukan Saya Sudah Lihat Berkali KPK OTT Itu Saksi Dulu Barulah Besoknya Ditetapkan Sebagai Tersangka Karena Ada Kewenangan Satu Kali 24 Jam Kalau Untuk Korupsi Dan Lain Lain Kecuali Terorisme Terorisme 7x24 Jam Nah Sekarang Dia Mengatakan Harus Ada Surat Panggilan Harus Dipanggil Pakai Surat Harus Diperiksa Sebagai Calon Tersangka Ini Menjadi Surga Para Penjahat Di Indonesia Ini Kalau Ini Tidak Dilakukan Uji Badan Pangas Mahkamah Agung Berikutnya Saya Juga Ingin Meminta Agar Masyarakat Menguji Poin Ini Juga Ke Mahkamah Konstitusi Supaya Jelas Kemudian Kita Ingin Tahu Kedudukan Perpol Kedudukan Perkap Peraturan Kapuri Kedudukan Perkaba Peraturan Kabar Ini Disesuaikan Karena Setahu Saya Perkap Perpol Perkaba Itu Internal Polri Tidak Boleh Menjadi Pertimbangan Hukum Bagi Penegak Hukum Yang Lain Karena Itu Berlaku SOP Di Dalam Nah Barangkali Itu Dari Saya Dan Terkait Dengan Saudara Pegi Setiawan Dan Juga Putusan Dari Pak Eman Sulaiman Yang Terakhir Terkait Dengan Ini Saya Juga Lihat Tuh Lihat Tuh Sekarang Bermunculan Ada Pengajuan PK Sakatatal Akan Ada Juga Nanti Pengajuan PK Lagi Dari Lima Orang Kemudian Dilaporkan Ada AF Dan Lain Ini Aneh Menurut Saya Makanya Ini Ditabrak Semua Kalau Polisi Disalahkan Menurut Saya Di pasalah Ini Sangat Tidak Tepat Kenapa Masa Iya Polisi Saja Kan Ada Caksa Juga 2016 Kan Ada Hakim Juga 2016 Masa Ditimpakan Saya Tidak Setuju Maka Saya Katakan Pak Kapolri Jangan Buru Buru Masa Iya Mantan Petinggi Mabes Pori Kemudian Jenderal Mengatakan Kalau Saya Kapolri Saya Copot Kapoldanya Saya Copot Dirkrimom Eh Pak Dirkrimom Itu Dengan Pak Kapolda Itu Orang Baru Bapak Yang Mengambil Tindakan Penyelidikan Penyidikan Sampai Pemberkasan Sampai Dengan Sidang Dan Lain-lain Itu 2016 Bukan Mereka Mereka Telah Melakukan Tugas Putusan Dari Mahkamah Agung Yang Ingkrah Tiga Orang Mengkerucut Kesatu Nama Maka Tolong Pak Jangan Terpengaruh Dengan Hal Yang Begini Kita Dengan Bu Elsa Dan Kau Akan Tetap Berdiri Tegak Untuk Bagaimana Hukum Tegak Lurus Dan Polri Kita Dorong Untuk Melakukan Tugas Tanpa Intervensi Siapapun Karena Kami Mencium Seperti kata Bu Elsa Kemarin Ada Upaya Upaya Kalau Ini Begini Akan Dijelakan Bu Elsa Kenapa Kok Polisi Diganggu Begini Kan Gitu Ada Keinginan Di bawah Ini Di bawah Itu Kan Kira Kira Nanti Akan Disampaikan Oleh Bu Elsa Itulah Poin Poin Terkait Dengan Hal Ini Kenapa Karena Ini Akan Sangat Berbahaya Kalau Kita Membiarkan Saja Jadi Saya Kemarin Sudah Katakan Saya Sedang Rumuskan Mat Dibuatkan Surat Kita Ke KAYE Surat Kita Ke Baran Pengawas Makam Agung Apakah Kita Boleh Atau Tidak Biarlah Nanti Dijawab Tapi Yang Pasti Sebagai Warga Negara Saya Prihatin Dengan Putusan Ini Karena Menurut Saya Putusan Ini Tidak Menyelesaikan Masalah Malah Menimbulkan Masalah Baru Apa Itu Bagaimana Mungkin Sakatatal Bagaimana Mungkin Yang Lima Orang Lagi Akan Mengajukan PK Sakatatal Itu 2020 Sudah Mengajukan Kas Grasi Grasinya Itu Ditolak Oleh Bapak Presiden Jokowi Syarat Grasi Mengakui Perbuatan Kalau Sudah Mengakui Perbuatan Bagaimana Mengajukan PK Nofum Apa Yang Dipakai Yang Kedua Lima Orang Yang Yang Mengajukan PK Yang Dipegang Oleh DPN Pradi Itu Juga Akan Mengajukan PK Katanya Tapi Saya Ingin Tahu Saudara 2017 Mereka Sudah Mengajukan Para Peradilan Dan Para Peradilan Mereka Ditolak Come on Pertanyaannya Apakah Boleh Ini Nabrak Saling Nabrak Ini Hakim Membatalkan Putusan Hakim Ini Membatalkan Jangan Untuk Mengkerucutkan Ini Biar Kak Elsa Nanti Yang Berbicara Itu Poin Pertama Tentang Pak Iman Sulaiman Yang Kedua Tentang Daksaya Alhamdulillah Teman-teman Media Saya Sudah Lebih Prong Berbicara Karena Beban Moral Yang Dibangun Ke Saya Selama Ini Kan Sangat Jelek Alhamdulillah Pertanggal 1 Juli Kemarin 2024 Telah Terbit Pemberitahuan Penghentian Penghentian Penyidikan SP3 Terhadap Dugaan Saya Menggunakan Surat Palsu Dan atau Ijazah Palsu Yang Dilaporkan Oleh Saudara Samsul Caniago Ditanda tangan Oleh Bapak Bapak Brigjen Brigadir Jenderal Polisi Juhan Dani SHMH Dan Saudara Samsul Caniago Sekarang Mendekat Di Penjara Di Pores Tabes Medan Dengan Kasus Yang Lain Yang Kedua Laporan Saudara Evi Susanti Istri Mantan Gubernur Sumut Istri Kedua Juga Sudah Dugaan Dugaan Penggelapan Penipuan Maka Terhadap Teman-teman Media Semua Saya ingin Jelaskan Bahwa Perjuangan Saya Yang Maha Berat Ini Sudah Di SP3 Dan Kita Akan Maju Terus Untuk Menegakkan Hukum Di Indonesia Berikutnya Tentang Laporan Saudara Hotman Paris Laporan Saudara Hotman Paris Terhadap Saya Dengan Saudara Iklim Akim Itu Sedang Dalam Proses Pemeriksaan Di Dalam Dan Informasi Yang Saya Dapat Itu Sudah Beberapa Kali Dikembalikan Jadi Saya Berharap Jangan Dipaksakan Aneh Sekali Minggu Lalu Saya Minta BAP Saya Saya Lagi Di Medan Dijemput BAP Dengan Keluarga Saya BAP Saya Itu Dan BAP Konfrontir Saya Dengan Iklim Akim Tidak Dibubuhi Tanda Tangan Saya Dan Para Ada Apa Ini Saya Cukup Nyampaikan Begini Aja Saya Nggak Akan Sebut Nama Dia AKBP DH Saja Saya Akan Proses Kedalam Itu Cara Saya Dan Ini Orang Saya Pastikan Kalau Dia Tidak Jujur Dia akan Disikat Secara Hukum Kenapa Karena Saya Benar Jadi Itulah Sekarang Udah Diam Saja Itu Mengasuk Anaknya Itu Sudah Dalam Tahap Pengiriman Kelengkapan Berkas Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dan Insyaallah Selesai Ini Akan Segera Disidangkan Itu Dari Saya Dan Untuk Meneruskan Pikiran-pikiran Yang Saya Sampaikan Tadi Terkait Dengan Pra-peradilan Dan Lain-lain Mungkin Argumentasi Hukum Yang Lain Mungkin Masalah Pak Eman Mungkin Pendekapan Hukum Yang Lain Terhadap Seorang Oknum Pengacara FA Oknum Pengacara FA Kami Juga Dengan Rahmat Dengan Sudara Wafi Tadi Berdiskusi Panjang Dengan Kak Elsa Atau Bu Elsa Beliau Ini Akan Memberi Kuasa Kepada Kami Gitu Sudah Memberikan Kuasa Kepada Kami Untuk Untuk Dua Hal Satu Menjelaskan Kepada Orang Yang Mendatangi Kediaman Beliau Bahwa Beliau Tidak Melakukan Itu Nanti Biar Saya Saya Selesaikan Yang Kedua Kami Akan Mensumasi Terbuka Dan Menuntut Atau Menuntut Dan Melaporkan Seorang Pengacara Berinisial FA Terkait Dengan Dugaan Penipuan Dan Atau Penggelapan Yang Jumlahnya Lebih Kurang Mendekati 50 Milyar Nanti Seperti Apa Gambaran Itu Biar Nanti Bu Elsa Juga Akan Jelaskan Intinya Saya Sangat Senang Dengan Sikap Tegas Dari Ibu Elsa Beliau Sudah Berusia Sekarang Ini Hampir 67 Tahun Dan Beliau Masih Kuat Dan K. Elsa Ini Kalau saya Panggil K. Elsa Ini Masih Gesit Pikirannya Masih Sangat 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 Tajam Karena Itu Saya Senang Sekali Bergandengan Dengan Beliau Itu Saja Dari Saya Nanti Ditampakkan Oleh Rahmat Dan Sebelumnya Biar Bu Elsa Yang Akan Menyampaikan Silahkan Terima Terima kasih.